Intro Buat yang suka pedas ini Cocok banget sih Intro Halo hai hai semuanya Selamat datang dikenal itu para Adila Musli Oke teman-teman kali ini saya mau review Baso Aci Sehah Mungkin ada yang udah sering makan baso aci Atau pernah denger mungkin ya Nah baso aci ini kuliner dari Garut Nah dia itu sebenarnya persis baso Tapi bukan daging Jadi bahan utamanya adalah tepung aci Jadi kenyal gitu Nah ini saya beli dari baso aci sehah Dia itu kuliner Yang buatnya asli orang Cibadak Kabupaten Sukabumi Oke sekarang saya mau review ya Ini tuh paket baso aci yang kenyang Jadi dia ada 4 varian gitu Ada sedang Kenyang Rudal Cibo Cilok jumbo Nah Kayak gini ya Ini saya beli porsi yang kenyang Harganya 15 ribu Kalau gak salah ya Jadi isinya tuh ada Baso aci yang besar Terus Ada baso aci yang kecilnya 5 Ada batagor kering Ada cuan kilidah Ada mie Dan ada sukro cikur Oke Saya mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Buat yang suka pedas ini Cocok banget sih Sebenernya dia tadi Punya Bumbu asin Minyak cabai Sama Cabai Bubuk yang ditabur gitu tuh Mirip-mirip Bawang cabai Sama jeruk limau ya Itu semua bisa di Sesuaiin sama selera kalian sih Cuma ini Kayaknya saya agak kebanyakan nih Ngasih apa Sambal atau minyak cabainya Saya mau cobain baso acinya dulu yang pertama ya Oke selamat makan Jadi Rempahnya itu kerasa Rasa baso acinya itu Kenyal-kenyal gitu Buat yang suka tekstur kenyal Ini Wajib banget dicoba Terus Rasa Pedas cabainya itu Kan dia akan Dia bikin cabai sendiri ya Apa Sambal cabai sendiri Udah ada Wangi jeruknya Terus dapet jeruk limau juga Tadi dipersihin itu Wanginya segar banget Enak Ini miehnya ya Ini enak banget Temen 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 kalau di daerah Cibadak Parung kuda Cicuruk Daerah mana lagi dia nganter Itu bisa delivery juga ya Dia bisa juga Ini cuan kilidanya Mantep harus banget nih coba Lasanya juara banget Kita buka yang besarnya ya oke dia dalamnya tuh kayak ada daging atau tetelannya gitu seperti ini ya cobain lu pokoknya jempol banget ini rasanya soalnya saya pernah beli baso aci yang udah dikemas yang banyak reseller ya gitu apa itu rempah baso acinya kerasa kayak ada wangi bawang putih biji pala lada bubuk kayaknya jadi kalau kamu mau pesen itu nggak bisa tadi kalau kamu mau beli itu nggak bisa langsung ya karena dia itu harus pesen dulu atau PO dulu dia bikinnya itu sesuai permintaan atau PO nya dia karena semua selalu fresh ya jadi dia beli bahan-bahannya langsung fresh terus dia jual jadi nggak bersisa gitu loh Nah jadi kalau kita mau pesen itu sering kalau kita mau beli kita harus pesen atau ikut PO nya dulu biasanya seminggu tuh ada dua kali gitu deh nanti saya kasih di eh link atau kontak di description boxnya kalau kalian mau pesen Mbak Soa Aci ini terus ownernya namanya Alma dia tuh ramah banget ramah banget dan mau beli berapapun beliannya kok kalian mau jadi reseller juga bisa jadi kalau mau bisnis kecil-kecilan bisnis kecil-kecilan bisnis besar-besaran tapi dari hal kecil ini bisa biasa banget coba ngacuan ke lidahnya ya ini rasanya segar banget cocok juga nih dimakan bareng-bareng karena ini satu porsi aja udah kenyang banget sambil saya ingetin ya saya sudah buka giveaway untuk bulan Juni 2020 ini dan akan diumumkan tanggal 8 Juli 2020 caranya yang pertama kamu follow Instagram saya Ed Faradila Musli kemudian kamu tag atau screenshot tentang video ini kamu teks saya dan tag ketiga teman kamu di Instagram boleh juga lebih juga boleh banget ya terus kamu subscribe YouTube saya Faradila dan juga musli kemudian tinggal kamu tunggu sorry tinggal kamu tunggu video-video dari saya tonton sampai habis karena nanti di akhir periode ada kuis dan siapa yang jawab paling cepat dia pemenangnya oke ada tiga hadiah uang tunai 250 ribu rupiah untuk pemenang pertama uang tunai 150 ribu rupiah untuk pemenang kedua dan uang tunai 100 ribu rupiah untuk pemenang ketiga oke tapi nanti di tengah-tengah periode akan ada kejutan pulsa jadi tungguin ya saya mau lanjutin makan basuh Asia enak ini bisa kalau kamu suka tetelannya pas banget ya tetelannya banyak banget semuanya bisa kamu sesuaikan rasa asinnya rasa pedasnya rasa asamnya kuahnya tingkat kematangan dan mie nya oke jangan lupa like video ini kalau kamu suka bagikan di sosial media kamu dan di subscribe jangan lupa di subscribe ya terima kasih telah menonton sampai jumpa